Intro Mereka Mereka menyekap Mengikat dan mencoba untuk menyiksa saya di LEPA Mereka, Pak Kok jadi LWN do merin sih, dek? Maka itu, gue bete kan? Kepala sekolah kayak apa sih dia? Jadi lo pada gak tau kalau si Hitler itu abangnya Ido? Ya jelas aja lah mereka gak bakal dimarahin Bohong lagi, bohong lagi, dea Saya sudah muak dengan semua ini Muak dengan kebohongan kamu Dan sekolah ini tidak butuh membohong seperti kamu Mulai sekarang Kamu harus keluar dari sekolah ini Sayang Kamu bertahan ya Kamu jangan pergi Saya sayang sama kamu Saya gak bisa hidup tanpa kamu Saya sangat mencintai kamu Saya Saya benar-benar kesepiah tanpa kamu Kamu harus bertahan untuk saya Saya benar-benar mencintai kamu Istriku Yang aku bangun untukmu Tak berguna Karena semua Sia-sia Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya Ibu Dina tidak bisa mendengar semuanya itu pak Dia tidak bisa merasakan apa-apa Dan dia tidak bisa mendengar apa-apa Maafkan saya pak Bagaimana dokter bisa begitu yakin Dokter tidak mengenal istri saya Selama Dina masih bernafas Buat saya Dina masih hidup Dina masih bisa mendengar Pak Rama Kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk menolong Ibu Dina Tapi Kami semua tidak berhasil pak Ibu Dina sudah empat tahun lebih Mengalami koma Saya harap Pak Rama menerima kenyataan seperti ini Ibu Dina sudah pergi pak Dia tidak akan kembali lagi Karena cinta Dunia bisa porak-porak anda Tapi karena cinta Hidup jadi warna Karena cinta Karena cinta Cinta bukan sebuah aborisme Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Memang kenyataan ya, Pak? Semenjak dia masuk rumah kita, keluarga kita selalu terkena bencana. Edo, kamu... Tampar! Tampar, Pak! Biar puas kalian! Maafkan, Edo, Ramai. Dia masih terlalu muda. Emosinya meledak-ledak. Papa yakin... ...dia tidak bersungguh-sungguh mengusapkan itu. Mungkin yang dikatakan Edo benar, Pak. Saya memang membawa sial di keluarga ini. Kalau enggak, Dina enggak... Eh, 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 Ramai. Apa yang terjadi pada Dina... ...bukan salah siapa-siapa. Pak, kamu tidak boleh menyalahkan diri kamu seperti itu. Seharusnya Dina tidak berada di situ. Seharusnya Dina tidak terbaring di sana. Saya, Pak, yang harus ada di sana. Saya yang seharusnya mati. Dina tidak layak menerima ini semua. Ramai, selama empat tahun... ...Papa menyaksikan kamu... ...meniksa diri kamu sendiri... ...akibat kecelakaan itu. Semua itu bukan salah siapa-siapa. Kamu tidak boleh terus-menerus terjebak... ...dalam penyesalan seperti itu. Tidak boleh. Kamu harus mampu... ...menupakan masa lalu. Kamu harus mampu hidup... ...dan menatap masa depan. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan itu, Pak? Bagaimana mungkin... ...saya bisa se-egois itu? Setelah apa yang sudah saya lakukan terhadap Dina... ...tidak mungkin, Pak. Aduh, Mbak ini... ...tumben banget sih perhatian soal rambut. Maksudnya? Ya, tumben aja gitu perhatian soal rambut. Biasanya... ...nyisir juga jarang, ya kan? Sok tahu deh kamu. Ini... ...buat siapa, Ras? Buat Pak Rama. Pak Rama? Iya, soalnya... ...menurutlah Ras, Pak Rama itu... ...bos yang paling baik banget. Ya kan, Kak? Baiknya sih... ...cuma sama kamu doang. Sama kakak. Ah, kakak suka pura-pura deh. Ras tahu kok. Diam-diam. Kakak suka kakak sama Pak Rama. Nah, ngaku aja deh. Kok tahu deh kamu? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Oke, Pak. Persoalan ini harus kita selesaikan secepatnya. Dan saya sangat mengharapkan... ...bantuan dari saudara-saudara... ...mengenai apa yang harus kita lakukan... ...untuk mengatasi persoalan ini. Edo memang bersalah. Tapi... ...sebagai anak muda... Sebaiknya... ...kita beri kesempatan kepada yang lain... ...untuk berbicara. Karena... ...sebagai kakaknya Edo... ...mendapat kamu akan... ...sangat bias. Jadi begini. Saudara sekalian. Seandainya... ...Edo itu bukan anak saya. Kira-kira... ...tindakan apa... ...yang paling tepat... ...saudara-saudara ambil... ...untuk menghukuman itu. Maaf, Pak Ramah, Pak Pandu. Sebenarnya... ...kami sudah membahas masalah ini... ...sebelum rapat ini dimulai. Dan... ...sebenarnya... ...kami sudah mencapai kesepakatan... ...mengenai... ...apa yang harus kita lakukan... ...terhadap Edo. Wah! Gugang banget sih rapatnya. Eh. Lu nyantai aja. Ngapain lu bonggung waktu? Mereka tuh gak ada yang berani sama gue. Kan bokap gue yang punya sekolah nih, ini. Eh, Dek. Lu gak takut sama dia. Gue gak salah. Ngapain gue mesti takut? Tapi kan, Dek. Lu tahu sendiri. Dia punya kedudukan di sekolah ini. Bokapnya pemilik sekolah. Pasti Dewan Guru takut sama dia, Dek. Dek. Eh. Lu jangan berlagu ya? Lu tuh belum menang. Dewan Guru gak akan berani macem-macem sama gue. Dan ini belum ada apa-apanya... ...dibandingkan apa yang gue lakuin ke lu nanti. Kalau lu sayang sama nyawa lu... ...lu cabut dari sekolah ini. Dewan Guru sudah sepakat... ...mengambil keputusan ini. Dia akan keluar dari sekolah ini. Bukan kamu, Dewan. Tapi kamu, Edo. Apa? Saya? Gak mungkin. Karena saya adalah anak dari pemilik sekolah ini. Kami sudah sepakat melayang keputusan ini. Dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Saya tidak ingin Edo dikeluarkan dari sekolah ini, Pak. Dia. Kenapa kamu tidak mau Edo dikeluarkan dari sekolah ini? Kalau kamu takut sama dia... ...kamu gak usah khawatir. Saya tidak pernah takut sama Edo, Pak. Menurut saya... ...sebagai pihak yang telah dipermalukan... ...dan telah menjadi korban di sini adalah saya. Jadi... ...saya pikir saya sangat berhak sekali... ...untuk turun suara dalam masalah ini, Pak. Dia. Dewan sekolah sudah dengan sangat berhati-hati memutuskan... ...hukuman apa yang baik buat Edo. Tapi itu masih gak adil, Pak. Kayaknya gue gak perlu ada di sini, Pak. Edo diep. Biarkan dia menyelesaikan pembicaraannya. Dia. Menurut kamu, hukuman apa yang baik buat Edo? Pak. Karena Edo telah menjatuhkan reputasi saya di sekolah ini... ...dan juga telah mempermalukan saya... ...saya cuma minta satu hal dari Edo, Pak. Saya ingin... ...Edo meminta maaf kepada saya... ...di depan semua orang di sekolah ini, Pak. Maka aja lu ya. Udah gila kali lu. Jangan ngimpi deh. Edo. Dia betul. Kamu sudah menghancurkan reputasinya dia. Jadi kamu harus minta maaf... ...sama dia di depan semua orang. Kalau saya gak mau? Kamu harus minta maaf. Atau terpaksa kami keluarkan dari sekolah ini. Papa, saya tidak akan membiarkan saya... ...dikeluarkan dari sekolah ini. Kamu salah, Edo. Papa akan mendukung setiap keputusan... ...yang diambil oleh kakakmu, Ramo. Termasuk kalau perlu... ...mengeluarkan kamu dari sekolah ini. ...mengeluarkan kamu dari sekolah ini. Terima kasih. ...mengeluarkan kamu dari sekolah ini. Tantri, 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 tantri. Pakai otak dong. Edo itu anak pemilik sekolah. Kaya mana mungkin Edo di D.O. Kak Rama gak bisa masak Edo seperti ini dong? Edo, dengar. Menurut Kak Rama, ini adalah keputusan yang adil. Adil? Adil bagaimana? Selama ini Kak Rama menghasut Papa untuk memecik Edo. Papa gak pernah kayak gini. Ini semua gara-gara Kak Rama. Edo. Kak Rama tidak pernah menghasut Papa. Ini adalah hasil rapat Dewan Guru. Dan menurut Kak Rama, ini adalah yang terbaik. Terbaik? Terbaik buat Edo? Kakak pikir kakak siapa? Berani-berani hanya mengatur mana yang baik dan buruknya buat Edo. Edo. Kak Rama adalah kakak kamu. Semua yang kakak lakukan selama ini. Untuk kebaikan kamu. Wah! Kak Rama tuh bukan kakak kandung saya. Sekolah ini milik Papa saya. Saya anak kandungnya. Bukan Kak Rama. Apa Kak Rama belum cukup puas? merebut Kak Adina dari keluarga kami. Hah! Apa-apaan ini? Saya sedang menyusun bunga, Pak. Iya, saya bisa lihat itu. Saya pikir... Lain kali kamu gak usah melakukan hal-hal seperti ini. Dan saya sama sekali tidak suka sama orang yang cari muka seperti ini. Kamu tidak perlu seperti ini. Kamu cukup bekerja dengan baik. Itu aja. Iya. Sekarang kamu keluar dan bawa bunga ini. Sebenarnya bunga ini kiriman dari laras untuk Bapak. Mendingan lu batalkan aja di permintaan lu, deh. Gue... Lo gimana sih, Tan? Lo tahu kan gimana Edo memperlakukan gue di sekolah ini? Hah? Gara-gara dia gue hampir aja dikeluarin dari sekolah. Tapi Edo bukan tipe cowok yang gampang menyerah, deh. Semakin dilawan, dia semakin ganas. Gue takut dia tambah nekat sama lo. Nah, itu dia masalahnya. Lo berdua tahu kenapa Edo bisa petantang-petantang di sekolah seenaknya aja? Karena semua orang di sekolah ini takut sama dia. Lah gue, apa alasannya gue harus takut sama dia? Gue salah juga enggak. Iya kan? Edo bener-bener gak habis pikir, Pak. Kenapa Bapak tega sih? Semua ini gara-gara kelakuan kamu sendiri, Edo. Kamu tidak bisa menyalahkan Bapak dalam urusan ini. Pokoknya Edo gak akan minta maaf. Gak akan, Pak. Mungkin hukuman yang diberikan sama Edo terlalu berat. Kamu ini bagaimana sih, Rama? Edo itu harus diditik untuk belajar bertanggung jawab. Tapi Edo itu orang yang keras kepala. Saya takut Edo menerima ini dengan salah. Iya. Itu juga yang Bapak pikirkan selama ini. Seandainya saja dia bisa lebih pengertian seperti kamu. Jangan terlalu keras aja sama dia, Pak. Rama. Kamu mau berjanji akan menyayangi dan memperhatikan Edo seperti adik kandung kamu sendiri. Pasti, Pak. Saya akan lakukan itu. Ayo, kita lihat. Apakah Edo betul-betul sudah bertanggung jawab atau tidak. Edo, saya akan menanggung jawab. Tidak, gue... Gue... Gue minta maaf. Ini kalau gue rasa ya. Ini pasti Eda baru pertama kalinya minta maaf. Oke, gimana ini rasanya? Bangun nomor dua. Lu ga dengar gua ngomong apa? Wih, gitu. Nantangin gue. Duh, duh, duh. Sekarang, kita ga perlu takut lagi sama mereka. Semua kedudukannya sama di sini. Yap. Ayo masuk. Terima kasih, tapi saya ga perlu tumpangan. Saya bukan mau ngasih kamu tumpangan. Saya mau kamu melakukan sesuatu untuk saya. Ayo masuk. Tadi kata bapak, ada tugas yang harus saya lakukan, pak. Ini, ini untuk apa? Untuk laras. Sebagai tanda ucapkan terima kasih karena sudah ngirimin saya bunga tadi pagi. Jangan darah, kamu pulang, ya. Jangan darah, kamu pulang. Karena cinta Apa-apaan ini? Awas Tari, nanti ada orang yang ingin ketemu dengan saya Namanya Pak Serahid Tolong bawa ke ruangan saya Selain Pak Serahid, jangan bawa ke ruangan saya Saya nggak ingin ketemu dengan siapapun Saya sibuk ya Baik, Pak Selamat siang, Mbak Siang Pak Ramanya ada, Mbak? Nama Bapak? Saya, Ronald Oh, Pak Ramanya sedang sibuk Tapi saya ada janji dengan Pak Rama, Mbak Saya bilang Pak Rama sedang sibuk Coba tolong dicek sekali lagi Siapa tahu aja nama saya ada di dalam daftar Dan Pak Rama lupa kalau ada janji sama saya Saya kan sudah bilang Pak Rama sedang sibuk Saya bisa memikirkan appointment baru untuk Anda buat besok Tidak sekarang Tapi, Mbak Tapi, Mbak Sama siang, Mbak Siang Pak Ramanya ada, Mbak? Ada, Anda sudah ditunggu di ruangannya Silahkan masuk Terima kasih, Mbak Saya dari tadi menanti kedatangan Anda Dan kebetulan saya sudah baca CV Anda Terus terang saya amat terkesan dengan pengalaman Anda Saya yakin murid-murid kami di sini pasti membutuhkan pengalaman seorang guru matematika seperti Anda Guru matematika, Pak? Iya Anda pasti rait, kan? Oh, bukan, Pak Nama saya Guntur Prakoso Dan saya dari perusahaan asuransi Wise Life, Pak Justru, saya di sini nih Mau menawarkan produk perusahaan kami, Pak Apa? Ntar nih Kamu ini tulis itu apa sih? Saya kan sudah bilang Jangan bawa masuk orang yang tidak berkepentingan ke ruangan saya Saya ini sibuk Tapi, Pak, tadi Tadi bukannya Bapak mau ketemu sama Pak Sirait? Orang yang di ruangan saya itu bukan Pak Sirait Emang kamu tidak tanya dulu siapa namanya Sebelum kamu mempersilahkan dia masuk ke ruangan saya? Kamu ini bisanya apa sih? Saya tidak mengerti sama kamu, Tari Masa kerja begitu saja dengan Big Juicy? Saya ini sangat sibuk, Tari Tapi, Pak, maksud saya Maksud saya bukan Bukan, tapi Maaf, Pak Rama Saya Ronald Sirait, Pak Maaf, tadi Saya terlambat Jalanan agak macet Tidak apa-apa Saya tunggu di ruangan saya, ya Iya Beres, bos Paling lima menit lagi Ya, dua menit lagi gue sampai Oke, bye Makasih ya Sorry Saya tidak melihat kamu lewat Men Men, nyantai aja lagi Justru gue yang salah Eh, lu gak apa-apa kan? Enggak, gue gak apa-apa Gue gak apa-apa Iya, kalau gak apa-apa Ngapain juga lu masih di sini? Oke Pergi Kamu kemana aja sih dari tadi Dan mana referensi untuk wali kota yang saya minta itu Maaf, Pak Tadi Tadi saya ada keperluan mendadak Jadi Saya harus Tari Sebaiknya kepentingan pribadi itu dilakukan di luar jam kantor Jelas Sekarang Ambil referensinya Pokoknya gue mau Semua orang di sekolah ini Benci sama dia Dia siapa, dok? Ya siapa lagi Dia, Allah Duh, dok Ya, kalau menurut gue Mendingan kita biarin dia aja deh Untuk Biarin gimana? Gak bisa? Enggak Iya Oh Jadi ini balasan lu ke gue, Andre Setelah apa yang gue kasih semua kebutuhan lu Lu mana coba nantangin gue? Ya enggak lah Mana mungkin sih gue nantangin lo Bagus Lu jangan kecewain gue Karena gue gak akan kecewain lo, Andre Ya, pokoknya gue bisa diantelin deh Oke He 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 Terima kasih telah menonton 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 Karena cinta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton